Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara yang hadir, para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Gubernur Bank Indonesia, beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta, Direktur Utama BNI, Chairman B. Universe, Bapak-Ibu sekalian, hadir dan undangan yang berbahagia. Dunia sekarang ini makin tidak jelas. Tantangan yang kita hadapi juga tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Perubahan iklim yang dulunya kita anggap sesuatu yang masih absur, tetapi sekarang sudah nyata. Kekeringan, Super El Nino, betul-betul kita rasakan dan produksi beras turun hampir di semua negara. 22 negara mengerem, men-stop, tidak ekspor berasnya lagi. Inilah kondisi-kondisi yang dulunya tidak pernah kita hitung, tetapi muncul. Kemudian juga pelemahan ekonomi global yang kita tunggu katanya tahun depan akan naik, tahun depan akan naik, ternyata juga belum. Kebijakan kenaikan suku bunga yang tinggi dan dalam waktu yang lama oleh Amerika Serikat juga semakin merumitkan, utamanya negara-negara yang berkembang. Capital Outflow semuanya lari balik ke Amerika Serikat, semakin juga merumitkan kita semuanya. Dan perang, perang yang satu, Ukraina belum jelas berakhirnya kapan. Muncul lagi perang yang kedua, Hamas-Israel. Semakin mengkhawatirkan semua negara sekarang ini. Karena larinya nanti bukan hanya perangnya di Israel dan di Palestina, tetapi kalau meluas, melebar ke Libanon, melebar ke Syria, melebar nanti misalnya dengan Iran, akan semakin merumitkan masalah ekonomi semua negara. Karena harga minyak pasti akan naik. Saya cek kemarin harga brand masih Rp8.9 USD per barrel. Tapi bisa kalau meluas seperti yang tadi saya sampaikan, kita enggak ngerti bisa mencapai Rp150. Inilah yang harus kita waspadai, hati-hati semuanya, baik sisi monetar maupun sisi fiskal. Untuk negara kita sebetulnya arah ke depan itu sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semuanya sudah jelas. Rencana-rencana sudah ada semuanya. Hilirisasi misalnya, peta jalan untuk minerbanya seperti apa setelah di-stop nikel, kemudian stop tembaga, kemudian stop boksit, kemudian stop timah, dilanjutkan lagi nanti untuk hilirisasi di bidang perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya. Peta jalan itu sudah jelas. Tinggal, kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan, itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya. Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi. kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan, diawasi dan dicek di lapangan. Artinya, kerja mikro itu sangat penting sekali. The bottlenecking diselesaikan. Memang kerja sekarang enggak bisa, yang makro saja enggak bisa. Dan punya tim, kita harus punya tim, masing-masing kementerian Lebeka punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasanya yang senang untuk terjunkan di lapangnya anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan, awasi lapangan. Sehingga sesuai betul dengan kebijakan, policy yang sudah kita putuskan. Saya berikan contoh, misalnya, pembangunan MRT. Rencananya sudah ada 26 tahun yang lalu, waktu saya gubernur saat itu. 26 tahun rencana itu ada, tapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya. Dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulan rugi. Enggak berani musan. Hitung lagi kesimpulan rugi. Bapak-bapak sekalian, memutuskan seperti itu, itu adalah keputusan politik. Bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh. Tetapi kalau itu detung, kemudian selalu rugi terus apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT. LRT juga sama seperti itu. Hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana? Dari anggaran apa? Dari income apa? Dari penerimaan apa? Itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu. Ditutup dari IRP. Ditutup dari Electronic Road Pricing. Ketemu. Ya sudah, diputuskan. Saat itu saya putuskan. Dan itu adalah keputusan politik. Bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik, 800 miliar. Itu adalah memang kewajiban. karena itu pelayanan. Bukan perusahaan untung dan rugi. Kembali, ini kok kelihatannya serius semua itu. mungkin masih kepagian ini. Jadi, saya lihat serius semua. Saya mau memberi hadiah sepeda saja lah. Jadi, kita ini memang harus berhitung dan main nafas panjang. Endurance kita harus betul-betul kita kalkulasi. Tahan sampai kapan. Kalau APBN, saya cek sampai 13 Oktober kemarin, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, masih pegang uang. Ya, menurut saya masih gede banget lah. kira-kira 616 triliun rupiah. Jadi, masih untuk nafas panjang sampai 2024 masih. Masih aman. Dan kalau pagi ketemu Ibu Sri Mulyani, masih tersenyum saya juga. Di hati saya masih tenang. Saya kira-kira. Kalau sudah enggak ada senyumnya, itu mesti kita tanda tanya. Kemudian, kalau melihat peleman ekonomi global, kita juga masih bersyukur. Growth kita masih di atas 5 persen. Kemudian, kalau kita lihat prosentase depresiasi mata uang kita juga masih aman. aman untuk sektor Yail, aman untuk sektor keuangan, dan aman juga untuk inflasi. Karena, kemarin saya bertemu dengan Pak Gubernur BI dan OJK, saya tanya pertumbuhan kredit di angka berapa. menurut saya masih tumbuh baik di 8,69. Ini angka yang, menurut saya, angka yang cukup baik. Dan pada hari ini, kita juga akan rapat bagaimana untuk men-trigger ekonomi. Kita akan memberikan insentif, belum kita putuskan, masih rapat pada sore hari ini, memberikan insentif pada dunia properti, dunia perumahan, menjaga, untuk menjaga momentum ekonomi kita. Kita nanti akan putuskan, mungkin akan putuskan, segera putuskan, PPN akan ditanggung oleh pemerintah. Dan untuk perumahan yang MBR untuk masyarakat ekonomi di bawah, ini juga akan diberikan bantuan untuk uang administrasi yang 4 juta itu ditanggung oleh pemerintah. sehingga akan men-trigger ekonomi kita. Kemudian, juga kalau kita lihat, saya juga biasanya melihatnya itu dipajak, dipajak. Pajak masih tumbuh 5,6 persen dari baseline tahun lalu. Artinya masih ada pertumbuhan penerimaan negara. Artinya kalau orang bayar pajak, bisnis dia jalan. ceknya di sini saya biasanya. Asal penerimaan negara masih tumbuh, penerimaan pajak masih tumbuh, yaitulah berarti ekonomi kita masih baik. Tetapi sekali lagi, kita semuanya harus melihat kembali tantangan-tantangan yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir, supaya enggak terlalu serius, saya beri hadiah sepeda. Silahkan maju yang bisa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya, silakan tunjuk jari. Ini yang teknik paling cepat. Iya, Bu. Dikenalkan nama Selamat siang semua. Saya Matthew Lembong. Salam kenal. Matthew Lembong, Pak. Matthew, Pak. Matthew, Pak. Dari? Saya kebetulan dari private sector, Pak. Dari? Property. Property. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab, Matthew. Saya rasa jauh di mata, dekat di hati adalah BNI Investor Deli Summit 2023. Saya rasa. Salah bukan itu. Ada yang bisa? Maju, silakan. Ya. Ya, maju. Ya, benar. Benar. Menurut Matthew, benar. PNI Investor Deli Summit 2023. Tapi menurut saya, salah. Perkenalkan nama saya, Zulfakar, Pak. Zulfakar. Zulfakar. Masul, langsung jawab. Jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya adalah 42, Pak. Sepeda satu, sudah. Terima kasih, Bapak. Silakan. Kembali ke tempat. sepedanya diambil. Di istana. Yang dapat sepeda hanya Mas Zulf. Matthew enggak dapat. Terakhir, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, secara resmi, saya buka BNI Investor Daily Summit tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemukulan Gong Digital sebagai tanda pembukaan BNI Investor Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.